Halo guys, mari berkabung di channel wisata alam gua Boki Maruru Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng di channel ini Terima kasih Torang memasuk sagi yang dia Terlihat sudah gunung kau bine Boki Maruru adalah sebuah gua alam yang eksotis di volo Sungai Sagenia Jaraknya kurang lebih 5 km dari desa Sakyakia Untuk mencapai gua ini dapat melalui perjalanan darat maupun dengan menyusuri Sungai Sagenia yang berair jernih dengan lama perjalanan berkisah 30 menit Sedangkan dalam perjalanan melalui jalan darat Pengunjung dapat menempuh waktu hanya sekitar 15-20 menit Dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 Sebelum dimuka akses jalan darat menuju gua Dahulu pada umumnya pengunjung lebih memilih ke gua Boki Maruru Dengan menyusuri Sungai Sagenia Menggunakan kerahu sewaan ketinting Karena selama perjalanan pengunjung dapat menikmati hamparan pepohonan Dan kecauan burung di atas pepohonan Serta tipen hawa dingin dan murut gua Dan tak kalah indahnya hamparan batu warna warna Serta jernihnya air sungai Sagenia Namun dengan berkembangnya transportasi Kini untuk mencapai objek wisata gua Boki Maruru Pengunjung lebih banyak memilih menggunakan model transportasi darat Karena waktu tempoh lebih cepat ditimbang menyusuri Sungai Sagenia Di tengah perjalanan pengunjung menjumpai beberapa tempat Yang dikeramakan masyarakat Sagenia Salah satunya adalah batu susun Di sepanjang lokasi ini tersusun rapi batu warna-warni yang sangat indah Mulai dari dasar hingga ke bantaran kalit Tempat ini bagi masyarakat Sagenia Dengan nama Kotalo Yang artinya di dalam kota Konon di batu susun ini adalah asal mula leluhur masyarakat Sagenia Yang bernama Lahis Salamah Lahis Salamah adalah seorang anak yang ditemukan di Al-Khatib Raja Atau piring kerja atau piring makanan besar Oleh sepasang suami istri Manta Poe dan Sari Madago Lahis Salamah kemudian diberi ilah Selanjutnya pengunjung akan diantar oleh pemandu dengan melewati sebuah gerbang goa Yang terbentuk secara alami Sehingga dihiasi batu cadas yang tinggi dan kokoh Serta berwarna-warni Dan dipercayakan oleh masyarakat setempat Sebagai tempat bermukimnya mahluk-mahluk gaib Di dalam goa terdapat sejumlah ornamen Yang terbentuk dari tetesan air yang membeku Ornamen-ornamen ini ada yang berbentuk manusia Dan ada juga yang berbentuk candi dan stupa Yang tingginya bervariasi mulai dari 4 meter hingga puluhan meter Dan tersebar secara acak atau tak beraturan di dalam goa Ornamen yang terbentuk sebagai proses alam Lewat tetesan air yang membeku Dan lebih dikenal sebagai stalagmi dan stalasti Berwarna putih mengkilau bagaikan pecahan kaca Nama goa ini diambil dari nama seorang putri Yang konor pernah berbukim di kawasan ini Bukimaru berarti putri yang menghanyutkan diri Menurut hikayat yang berkembang di masyarakat Di sungai Sagien pernah ditemukan seorang putri dari kesultanan Tidore Yang sedang bermain-main sambil menghanyutkan diri Mengikuti arus sungai Sagien hingga ke hilir sungai Namun hikayat ini tidak menjelaskan tentang asal usul sang putri Dia anak sultan siapa dan tahun berapa dia pernah ada Sebelum memasuki goa Pengunjung diajak beristirahat sejenak di depan goa yang diberi nama Guleo Atau hamparan batu kerikil yang menyerupai sebuah lapangan Yang terdapat di tengah aliran sungai Namun kini pengunjung lebih memilih dengan jalan darab Maka semua pengunjung diatur khusus oleh pengelola dan temandu Agar lebih teratur dan lebih menikmati panorama alam goa Bukimaru Gua ini pernah dikunjungi oleh saudara laki-laki Wilhelmuna yang bernama Pangeran Benhart pada tahun 1937 Ini dibuktikan dengan tulisan tangan di dinding goa dan tahun kunjungannya Di tahun 1996, goa ini pernah dikunjungi oleh tim ekspedisi Perancis Namun sebanyak dua kali, tim ekspedisi Perancis melakukan ekspedisi belum pernah mencapai ujung goa Tetapi secara teliti dalam pengumpulan Jarak terjauh yang pernah ditempu adalah 7,8 km Dimana ditemukan hamparan batu putih yang menyerupai merupat Dan dihiasi oleh stalagmik dan stalastik yang indah dan menawan Akhirnya, goa Bukimaru dijuluki panorama syurga dunia yang tak berujud 5 bukti jaga Red Fabi Rahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!